Pada akhir pekan lalu, ratusan motor trail memeriahkan ajang trouble atau Trabas Alam Belinyu dengan melakukan start di kawasan X Lahan Pambang. Trabas Alam Belinyu menjadi event trail yang banyak digemari oleh rider motocross di Bangka Belitung. Acara ini menjadi ajang berkumpulnya seluruh komunitas motor trail sekaligus sebagai media penyalur hobi olahraga penuh adrenalin. Baik, Bang, terkait agenda acara trouble ini Bang. Sebenarnya bisa dijelaskan sedikit Bang, trouble ini apa nih Bang? Trouble ini Trabas Alam Belinyu. Jadi kita yang hobi-hobi trail, yang hobi-hobi aventure, kita kumpul di sini. Kalau rutenya Bang ada es tambang, pasir, terus bukit-bukit, lumpur, kayak gitu lah Bang. Oke, kalau untuk jaraknya, jarak temponya? Jaraknya sekitar 30 lebih kilometer. Karena olahraga Trabas ini adalah memerlukan ketahanan mesin. Ini di Trabas ini mengutamakan ketahanan mesin. Karena treknya bermacam-macam. Dari mulai lumpur, bukit, bebatuan, sungai. Nah, trek yang kita hadapi juga kadang-kadang tidak terduga. Tiba-tiba kita melewati lumpur, tiba-tiba jalannya berlubang. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, banyak rekan-rekan yang bertumbangan. Mengendari motor trail tergolong olahraga fisik yang menguras stamina sekaligus adrenalin. Olahraga ekstrim ini memerlukan sinergi antara fisik dan kekuatan motor. Memastikan kondisi motor yang prima adalah syarat keselamatan pertama yang wajib dilakukan oleh para rider. Sebelum kita memulai eventur ini, yang harus kita persiapkan ya kira-kira travel apa kendala yang ada di motor kita. Itu yang harus kita perhatikan. Intinya harus ya rajin-rajin ngecek mengontrol kendaraan yang kita gunakan untuk eventur. Oke, baik. Terima kasih Bang Ferry atas waktunya. Ya, terima kasih. Silahkan lanjutkan untuk persiapan. Oke. Helm sama sepatu itu wajib kalau untuk rider. Oh, oke. Paling aksesorisnya biasanya sarung tangan, bodi protektor, bodi protektor juga penting. Bodi protektor biasanya ada teman-teman yang pakai itu di dada. Di sini rumpi. Jadi andai kata rider itu terjatuh, terbentur kayu, aman. Baik, Pak Didi Kuyang. Bisa dikatakan, bisa disebutkan Pak? Atau bisa dijelaskan mengenai spesifikasi dari modifan motor trail ini, Pak? Trail ini aslinya Oppos One. Jadi udah kita modifikasi di board up. Jadi sisi-nya udah naik 116 sisi. Spesifik-spek lainnya dalam mesin udah kita ganti semua. Termasuk balancing-nya semua, otomat-otomat udah kita ganti semua. Jadi ini memang dirancang begini untuk event-event memang. Bukan untuk jalan raya, memang untuk event. Rute yang dilalui itu kan memang berapa kilometer. Dan rute yang paling sulit itu rute seperti apa, Pak? Kalau seperti tanya-tanya akan batu, itu yang agak-agak sulit tanya-tanya akan batu sih. Kalau yang lain masih bisa lah ya. Cukup luar biasa dan penantang luar biasa. Mau macu adrenalin luar biasa sekali. Biasanya olahraga trail adventure ini banyak dikandrungi oleh kaum laki-laki. Namun uniknya di trail adventure pada agenda trouble kali ini ada rider wanita. Ada mbak Selomita. Oke, mbak Selomita. Kenapa memilih olahraga trail adventure ini untuk dijadikan hobi sebenarnya? Karena teru melihat orang itu model mantep. Artinya, bang, untuk olahraga trail adventure ini bisa dikatakan, dikategorikan sebagai olahraga ekstrim. Namun tidak berarti untuk hanya dilakukan oleh kaum laki-laki seperti itu. Kaum perempuan pun bisa mengikuti olahraga ini seperti itu ya, bang ya? Cuma sangat jarang sekali ya, apalagi di bangkai. Setahu saya itu paling di tiap klub. Tiap klub ini kan ada berapa? Ada lebih dari 5 klub ya. Hanya ada 2 klub ini tahu saya. Sama BTA, sama anak tradak. Itu. Yang lainnya termasuk yang para-para polwan pun nggak ada. Harapan kami untuk ke depan. Tentunya kalau nanti ditunjang lebih wah lagi, bukan hanya event-event treble, namun event-event yang lainnya, pastinya serapan-serapan yang positifnya adalah salah satu bisa menambah pemasukan anggaran desa kami. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!